Tepat sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan fregat Laksamana Golovko, pada Senin 25 Desember 2023 di St. Petersburg, Ukraina langsung bereaksi dengan memberikan serangan. Ukraina melancarkan serangan dengan menargetkan sebuah kapal angkatan laut Rusia, di Crimea, pada selasa 26 Desember 2023. Serangan udara Ukraina itu menyebabkan kerusakan pada kapal pendarat Novokocerkas karena terhentam peluru kendali yang diluncurkan pesawat Ukraina di sebuah pangkalan Feudisia. Belum ada laporan mengenai seberapa parah kerusakan kapal Rusia, namun Ukraina melaporkan terjadi kebakaran besar di area pelabuhan. Meski demikian, Rusia berhasil menghalau kerusakan lebih lanjut dengan mengaktifkan tembakan anti pesawat dan menyebabkan kehanjuran pada dua jet tempur Ukraina. Meski demikian, jubil angkatan udara Ukraina membantah bahwa pesawatnya berhasil ditembak jatuh dalam serangan balik ke Rusia itu. Namun beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina memang telah melakukan peningkatan serangan di sekitar Crimea dan sebagian besar menggunakan drone laut. Terlepas dari serangan itu, Putin tengah berupaya menambah kapal perang Rusia lewat produksi dalam negeri. Selain pregat laksamana Golovko untuk armada balik, Putin juga menyampaikan bahwa Rusia akan memperkuat angkatan laut dengan membangun 5 pregat, 8 kofet, 13 kapal roda kecil dan lebih dari 50 kapal lain dari berbagai kelas. Pertama peningkatan kata, Sekarang beradaan beradaan 5 fregat, 8 korvet, 13 malam rakyat dan lebih 50 lain корабlis. Terima kasih.